Kabar terkini, ada apa yayasan Yosef diperiksa, apakah ada hubungannya dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, agar mengetahui kabar dari kasus Subang ini Jika sudah mari ke videonya Diketahui babak baru semenjak kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang diambil alih Polda Jabar Dan dengan mulainya masa kerja baru Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana, mengalami kemajuan yang pesat dengan adanya analisis dan evaluasi Kemungkinan polisi tinggal mengumumkan pelaku dalam kasus Subang ini Pasalnya hasil forensik dan pemanggilan para saksi secara serentak dan bersamaan sudah dilakukan Tapi dalam kasus pembunuhan di Subang polisi secara hati-hati mengungkapnya meskipun sudah tahu otak pelaku dari pembunuhan ini Seperti kita ketahui, bahwa korban merupakan bagian keluarga besar pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional di Subang Yang bergerak di bidang pendidikan Yayasan Bina Prestasi Nasional tersebut didirikan oleh Yosef sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional Dan anaknya Yoris sebagai sekretaris dan bendahara dipegang korban Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan dengan mengelola dua lembaga pendidikan yakni SMP dan SMK Kedua lembaga itu melalui Yayasan kerap mendapat bantuan dari pemerintah dana bos atau operasional sekolah Dalam analisa yang dilakukan Anjas bisa saja ada motif pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut Terkait dengan dana besar yang ada di Yayasan, ungkap Anjas Menurut Anjas, dari berbagai pemberitaan di media Banyak pemberitaan soal terjadinya korupsi dana bos yang terjadi di berbagai daerah Salah satu contohnya kasus terjadi di sekolah di Jakarta Timbul pertanyaan, apakah ada hubungannya dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang? Bisa jadi Menurut Anjas, ada oknum di Yayasan yang merasa terancam dengan keberadaan Tuti dan Amel Menurut Anjas, bisa saja dengan masuknya Tuti sebagai bendahara dan Amel sebagai sekretaris Yayasan Selain sebagai pendiri, sedangkan Yayasan sedang mengalami kemajuan pesat Semua terbukti dari gaji yang diperoleh pengurus lumayan besar untuk tingkat penghasilan di daerah Dilihat dari kepemilikan mobil Alpat yang dipakai Tuti dan Amel Itu menunjukkan Yayasan mengalami kemajuan pesat saat dipegang mereka Juga dilihat banyak kasus korupsi dana bos yang terjadi di Indonesia Anjas memprediksi, bisa saja ada oknum yang merasa terganggu dengan ketertiban administrasi yang diterapkan Almarhum Tuti dan Amel Terima kasih telah menonton videonya Jangan lupa subscribe, like dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya